Israel memerintahkan agar pasukan penjaga perdamaian PBB Unifil di Lebanon pindah ke utara Jumat 11 Oktober 2024. Perintah itu muncul usai PBB Unifil mengalami serangan yang menargetkan posisi mereka di Lebanon dua hari berturut-turut. Duta Besar Israel untuk PBB Denny Danon mengatakan rekomendasi tersebut diberikan setelah pasukan Tel Aviv menembaki beberapa posisi Unifil pada Kamis 10 Oktober 2024 dan Jumat 11 Oktober 2024. Sementara itu, Kamis 10 Oktober 2024 menjadi insiden paling serius yang melibatkan dua penjaga perdamaian Indonesia yang terluka di sana. Hal itu terjadi saat Unifil menolak permintaan Israel untuk memindahkan posisi mereka. Serangan terhadap Unifil itu pun mengundang kecaman luas dari komunitas internasional. Salah satunya yakni Prancis dan Italia yang mengecam penyerangan pasukan PBB oleh tentara Israel di Lebanon Selatan. Lalu, ada Italia yang juga menyatakan keprihatinan serupa. Menurut Menteri Pertahanan Italia Guido Croseto, serangan Israel itu bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia secara tegas mengecam tindakan militer Israel yang menyebabkan cedera dua prajurit TNI yang tergabung dalam misi Unifil di Lebanon. Unifil juga mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak IDF untuk memenuhi kewajiban internasional dalam menjamin keamanan, keselamatan personil, serta properti PBB. Meski terkena target serangan Israel, Unifil tetap berada di lapangan untuk memantau dan memberikan bantuan sebanyak mungkin. Terima kasih telah menonton!